Ini hasil pemasangan rel di atas sunda pelakon Halo semuanya, kembali lagi di Deden Dekor Channel Di video kali ini, tim Deden Dekor melakukan pemasangan rel gorden di daerah Karawang Model yang dipasang ini merupakan model rel gantung Rel gantung ini membutuhkan stick untuk menggantung relnya Agar tumpuan ke plafon lebih kuat Biasanya, rel gorden ini dipilih karena untuk memperlancar sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruangan Sehingga, sisa dari stick ini membuat sirkulasi udara masuk lancar dan mempermudah dan membuat ruangan tidak terasa pengat Kali ini, tim Deden Dekor melakukan pemasangan rel gorden fleksi Yaitu, rel yang bisa dibanding, yaitu bisa dibengkokkan tuai dengan ukuran yang diinginkan Jadi, rel gorden ini sangat fleksibel Bila Anda ingin membengkokannya Bahkan, rel ini bisa dibengkokkan dengan tangan Ataupun dengan alat Rel fleksi ini juga mempermudah jalannya roda Karena fleksibel dan tidak mudah macet Sehingga, akan mempermudah dalam membuka dan menutup tirai rumah sakit Jaden Dekor juga memiliki dua jenis model gorden Yaitu, model tanpa plafon Dan model stick gantung Nah, pemasangan kali ini adalah model stick gantung Karena membutuhkan stick untuk menggantung rel Lalu, apa bedanya dengan model tempel plafon? Model tempel plafon ini merupakan model rel gorden yang ditempel langsung dari plafon Sehingga memiliki tempel yang kuat Nah, bila Anda ingin melakukan pemasangan rel gorden yang kuat Anda bisa menjadikan rel tempel plafon ini bagai rekomendasi untuk Anda Tapi, rel tempel plafon ini harus menggunakan rekomendasi untuk memiliki jaring-jaring Sehingga, dapat mempermudah sirkulasi udara dan memperlancar penapasan Sehingga ruangan tidak terasa pengat Tapi, bila Anda menggunakan model rel gantung Sirkulasi pasti terjamin karena ada sisa bukaan yang membuat udara pastinya lancar Tapi, rel gorden ini kemungkinan saja kurang kuat karena tidak langsung bertumpu pada plafon Tapi, bila Anda menggunakan rel gorden gantung Anda bisa menggunakan semua jenis gorden rumah sakit Bahkan yang tanpa jaring-jaring sekalipun Selain itu, Denin Dekor juga memiliki dua jenis rel gorden Yaitu refleksi seperti pemasangan yang dilakukan oleh tim Denin Dekor ini Ada juga satu lagi nih Yaitu rel yang langsung menggunakan roda dalam Nah, kira-kira mana yang bisa disesuaikan dengan tirai rumah sakit Anda? Rayaan rel gorden, Denin Dekor juga memiliki gorden rumah sakit Yang pastinya berkualitas, terakreditasi, dan sudah lulus uji LED Pilihan bahan gorden di Denin Dekor pun juga sangat beragam Ada full PVC, semi PVC, bahan polyester atau tepstil, dan juga bahan non-woven Bahan ini pun juga pastinya memiliki kelebihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda Gorden rumah sakit Denin Dekor juga pastinya sangat terjangkau Karena Denin Dekor memproduksi gorden rumah sakit itu sendiri Sehingga harga lebih terjangkau Bahkan Anda bisa menjadi reseller gorden rumah sakit bila Anda berminat Untuk Anda yang ingin melakukan pemesanan Maka pun rel gorden, ataupun tirai rumah sakit Ataupun gorden rumah sakit Anda bisa menghubungi admin kami Nomor futura di deskripsi Atau bisa mengunjungi website kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!